Nah, Ibu Bapak, pada saat kita bertemu melalui virtual ini, saya berusaha untuk melihat angka atau data statistik untuk menunjukkan magnitude dari pandemi ini. Jadi kalau kita lihat saat ini, sudah lebih dari 7,5 juta orang dari 215 negara dan teritori yang terinfeksi oleh virus COVID-19. Lebih dari 7,5 juta. Memang dari 7,5 juta tersebut, lebih dari 3,8 juta telah dinyatakan sembuh. Hari kemarin, kita setiap hari menerima informasi masuk dari WHO, dalam satu hari kemarin, pertambahan angka positif di seluruh dunia adalah sekitar 142 ribu. Cukup banyak, Ibu dan Bapak sekalian. Dan sudah lebih dari 423 ribu yang meninggal dunia karena COVID-19. Sudah menengkati angka setengah juta orang meninggal karena COVID-19. Untuk satu hari kemarin saja, lebih dari 5 ribu orang dalam satu hari seluruh dunia meninggal. Nah, di Amerika Serikat, negara super power, kasus positifnya sudah melebihi 2 juta atau sekitar 27% dari seluruh kasus di dunia. Kita juga melihat bahwa kasus yang terjadi di Brazil juga sedang pesat, sudah lebih dari 802 ribu, di susul Rusia lebih dari 520 ribu. Nah, Brazil ini mencetak rekor negara dengan pertambahan kasus terbanyak kemarin. Dan dalam satu hari, Brazil kasus barunya adalah 30.412, sementara Amerika 21 ribuan dan India 11 ribuan dalam satu hari untuk kasus baru. Nah, kalau kita lihat, Mbak Yukang, Mas, Ibu Bapak, dari angka 10 besar kasus COVID-19, maka 7 di antaranya adalah negara-negara dari G20. Amerika, Brazil, Rusia, Inggris, India, Itali, Jerman. Jadi, 7 dari 10 angka yang paling besar datang dari negara G20. Ini untuk juga menjelaskan bahwa kebesaran negara, kekayaan negara, sistem kesehatan yang sudah lebih mapan, tidak menjamin dapat menekan angka pandemi. Nah, kenapa saya sajikan angka-angka tersebut, Ibu Bapak? Karena sekali lagi untuk menunjukkan magnitude atau kedalaman dari masalah ini dari aspek kesehatannya. Nah, sekarang saya ingin sedikit berbagi data untuk menunjukkan magnitude-nya dari sisi ekonomi. Karena hampir semua negara di dunia saat ini mengalami kontraksi, termasuk Amerika dan RRT. RRT misalnya, ini perbandingannya kuorter keempat 2019 ke kuorter 1 2020, RRT 6 persen menjadi minus 6,8. Berarti turunnya 12,8 persen. Jerman 0,4 menjadi minus 2,3. Perancis 0,9 menjadi minus 5. Inggris 1 menjadi minus 1,6. Amerika 2,3 menjadi 0,23. Australia 2,2 menjadi 1,4. India masih positif dari 4,1 menjadi 3,1. Saudi tetap di 0,3 persen. Indonesia 4,9 menjadi 2,97. Dan Afrika Selatan tetap di angka minus 0,5 persen. Nah, apa yang ingin saya ambil dari angka-angka tersebut, Ibu Bapak? Dari 10 contoh negara G20, dari sisi ekonomi, hanya 3 negara yang masih mencatatkan pertumbuhan positif, termasuk Indonesia. Jadi, Amerika positif, tapi sedikit sekali. Kemudian Australia dan Indonesia. Ini saya ambil 10 contoh dari 20 negara G20. Nah, kita perkirakan tantangan di kuorter kedua dan berikutnya masih akan lebih dahsyat lagi tantangannya. Nah, Bank Dunia menyampaikan data baru bahwa COVID-19 ini telah mendorong 71 juta orang dalam kemiskinan yang ekstrim. Dan jika penyebarannya tidak dapat dihentikan, maka angka ini dapat mencapai 100 juta orang. Angka ini hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh IMF, sementara itu dari UN University World Institute for Development Economic Research memperkirakan lebih jelek lagi, bahwa angka kemiskinan ekstrim dapat mencapai 395 juta. Dan akan ada 1,2 miliar orang yang hidup dengan penghasilan kurang dari 1,9 USD per hari. Jadi, sekali lagi, angka-angka itu sengaja saya sajikan untuk melihat magnitude dari dampak ekonominya. Ibu dan Bapak, dari aspek kesehatan, ekonomi sudah belum lagi kalau kita bicara dampak sosial yang susah dihitung dengan angka. Depresi, putus asa, kekhawatiran, dan lain-lain. Ini susah diukur dengan angka seperti yang tadi saya sajikan. Itu adalah gambaran dari dunia yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, tentunya pertanyaan kita sebagai bangsa, apakah kita akan menyerah dengan kondisi yang memang berat ini? Jawabannya pasti tidak. Kita tidak dan tidak boleh untuk menyerah. Walaupun kerja kita memang harus sangat-sangat keras agar kita tidak terlalu terburuk dibanding dengan negara lain. Kita tidak boleh menyerah karena kita tahu sebagai bangsa, resiliensi kita cukup kuat, apalagi kalau ditopang oleh nilai gotong royong yang memang kita miliki sangat kuat. Nah, Ibu Bapak, saat ini kita melihat juga bahwa negara-negara di dunia sudah mulai membuka ekonominya. Tentunya pembukaan ini disertai dengan kehati-hatian dan menerapkan protokol kesehatan. Kalau saya lihat perbandingan pola masyarakat dimanapun berada, saya melihat ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaan itu antara lain, jadi ada yang disiplin, ada yang tidak, macam-macam, tapi banyak sekali kesamaan. Misalnya ketidakdisiplinan terhadap protokol kesehatan, ini bahkan kita lihat juga di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat bahkan sebagian penduduknya berdemo untuk mengatakan no terhadap kebijakan stay at home. Mereka tidak mau, mereka keluar sengaja untuk mengatakan no. Nah, memang perilaku seperti ini memiliki resiko yang cukup tinggi untuk penyebaran lebih lanjut. Nah, fase-fase yang diberlakukan untuk pembukaan ekonomi ini rata-rata memang memiliki kesamaan. Jadi, stages, gradual, bertahap. Negara seperti New Zealand yang memiliki disiplin yang sangat tinggi, sudah hampir empat minggu ini tidak ada angka pertambahan positif, tidak ada kasus baru. Jadi, sudah free of pertambahan COVID-19 selama hampir empat minggu. Sementara di Amerika, menarik ibu dan bapak sekalian, bulan Mei karena pembukaan ekonomi, maka menciptakan pekerjaan baru bagi 2,5 juta orang. Tetapi, di aspek kesehatannya, beberapa negara bagian mencatatkan kenaikan angka baru COVID-19. Ada negara bagian yang bahkan kenaikannya 50%, sebagian lagi 10% sampai 50%. Nah, pertanyaannya tentunya bagaimana dengan Indonesia? Nah, di Indonesia penerapan, kalau saya memakai terminologi bahasa Inggris, COVID-19 Safe Productive Society. Itu kalau kita memakai terminologi bahasa Inggris, saat ini mulai diberlakukan dengan sangat hati-hati di Indonesia. Dalam bahasa Indonesia-nya, masyarakat produktif aman COVID. Kadang-kadang banyak pihak yang menghilangkan kata aman COVID. Jadi, seolah-olah hanya mengejar aspek ekonominya. Tidak sama sekali. Jadi, nawaitunya tidak akan mempertukarkan antara dua pilihan ekonomi atau kesehatan. Tetapi, produktif namun aman COVID. Sehat dan produktif. Saya sengaja menegaskan hal ini, Ibu dan Bapak, karena sekali lagi banyak sekali pihak yang menerima ini dengan tidak pas seolah pemerintah terlalu mementingkan ekonomi dan mengorbankan kesehatan. Sama sekali tidak benar. Nah, angka di Indonesia, kebetulan minggu yang lalu, saya kembali bicara dengan Presiden, dan Presiden memantau semua angka pergerakan. jika karena pembukaan ekonomi ini kemudian angka barunya meningkat lagi, maka bukan tidak mungkin, dan ini juga dilakukan oleh banyak negara, bukan tidak mungkin akan diambil keputusan atau kebijakan untuk menutup kembali. Nah, saya yakin kita semua tidak ingin kita kemudian balik lagi back to square one gara-gara kita tidak disiplin, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, apa namanya, sekali lagi, kedisiplinan masyarakat ini sangat diperlukan dalam rangka kita sedikit demi sedikit membuka kegiatan ekonomi yang tetap aman bagi COVID. Nah, Ibu dan Bapak, banyak sekali pertanyaan yang diajukan ke saya mengenai kapan sih perbatasan kita kembali dibuka untuk orang asing, untuk warga negara asing. Saya selalu menjawab bahwa belum dapat memberikan waktu, karena tentunya semuanya akan sangat tergantung situasi penyebaran COVID di Indonesia, dan secara global trennya akan seperti apa. Nah, pintu masuk saat ini border kita hanya terbuka bagi WNI dan WNA, namun yang dikecualikan ada aturan Permen Kumham nomor 11 2020 yang mengecualikan beberapa WNA, misalnya diplomat, pemegang kartu kitas, dan sebagainya. Banyak sekali Ibu dan Bapak sekalian warga negara Indonesia yang harus pulang ke Indonesia selama pandemi karena mereka habis masa kontraknya atau pekerjaannya hilang, dan lain-lain. Saya ambil beberapa contoh, misalnya di Malaysia, per kemarin lebih dari 82.000 WNI yang sudah kembali ke Indonesia. Untuk anak buah kapal, lebih dari 21.000. Sementara yang non-Malaysia dan non-ABK hampir 8.000 yang kembali, yang berasal dari 47 negara. Jadi kalau di total jenderal, WNI yang sudah kembali ke Indonesia karena atau selama pandemi, jumlahnya lebih dari 111.000 orang, bukan angka yang kecil. Nah, kembali ke perbatasan, kalau kita melihat perbatasan negara lain juga belum ada yang sepenuhnya dibuka untuk kunjungan warga negara asing. Beberapa negara sekarang mulai membahas apa yang dinamakan travel bubble, maaf, business travel bubble, atau ada yang menyebut essential travel, business travel bubble, essential business travel bubble yang masih mengenyampingkan turis secara keseluruhan, secara umum. Jadi yang dipentingkan adalah kunjungan bisnis yang sangat esensial. Kenapa? Karena hampir semua negara sudah melihat saatnya roda ekonomi mulai dikerakkan kembali, sehingga downturn ekonomi tidak terus terjun bebas. Ada beberapa travel bubble yang sudah dimiliki oleh beberapa negara yang sudah pasti, tiga negara Baltik, Estonia, Lituania, Latvia sudah membentuk travel bubble. Australia, New Zealand sedang membahasnya, belum diperlakukan. Korea dengan 10 destinasi di Tiongkok sudah mulai memperlakukan sekali lagi untuk bisnis travel bubble. Indonesia sendiri, kita sedang membahas dengan beberapa negara, sekali lagi untuk bisnis, namun saya belum dapat menyampaikan karena pembicaraannya ini masih berlangsung terus. Nah, Ibu Bapak, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai vaksin. Karena sampai vaksin ditemukan, maka kecemasan kita masih akan terus. Jadi, saya sering mengatakan bahwa vaksin ini akan menjadi game changer. Akan menjadi faktor yang akan menjadi penentu. Nah, beberapa negara saat ini banyak sekali yang mengembangkan vaksin, sudah ada yang uji klinis tahap dua, tahap tiga, dan Indonesia sendiri sedang mengembangkan vaksin secara mandiri. Mudah-mudahan di paruh pertama tahun depan maksimal atau mudah-mudahan ada progres yang sangat signifikan di paruh kedua tahun ini. Tetapi intinya kita sekarang sedang membangun kemandirian untuk membuat vaksin. Namun, kita juga sekaligus melakukan kerjasama dengan negara lain. Jadi, tandem dua. Satu, mandiri. Ini long term. Satu lagi, kita bekerjasama dengan beberapa pihak lain. Nah, pertanyaannya bagi negara-negara berkembang, terutama untuk least developed countries, itu mengenai akses dan affordability dari vaksin kalau dia sudah ditemukan. Dan Indonesia menjadi salah satu yang berada di paling depan untuk terus menyuarakan bahwa jika vaksin itu sudah ditemukan maka aksesibility dan affordability-nya harus diperoleh oleh semua negara. Jadi, inilah keperbiakan kita kepada negara perkembang dan negara dengan income yang rendah. Karena sekali lagi, vaksin akan menjadi game changer. Kalau satu, dua negara sudah terbebas, tapi masih banyak negara yang kasusnya masih banyak karena kita ini hidup di dalam dusun yang sangat besar, yang satu, planet yang satu, maka masalah pandemi ini belum akan dapat diselesaikan secara tuntas. Nah, terakhir sekali, karena ini kita bicara di antara keluarga besar, keagama, saya ingin menitipkan satu hal mengenai energi positif, kesatuan, dan protokol kesehatan. Karena Ibu dan Bapak pasti memiliki pengaruh keluarga, lingkungan, dan sebagainya di tengah pandemi ini paling tidak satu hal yang kita bisa lakukan. Sentik terus energi positif, galang persatuan dan kesatuan, dan selalu ingatkan untuk terus menghormati, menerapkan protokol kesehatan. Karena saya yakin kalau kita bersatu, kita akan dapat memenangkan peperangan ini. peperangan melawan COVID-19 dan peperangan melawan semakin turunnya kondisi ekonomi dunia. Ketahanan kita sudah teruji dalam beberapa kali menghadapi krisis dan insya Allah bersama kita akan bisa melaluinya. Demikian Mbak Yuka Mas, adik-adik, Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Nanti teman-teman dari yang sedang bertugas di luar negeri tentunya akan menyampaikan hal-hal pengalaman cara mereka melihat apa yang dilakukan oleh negara lain. Tapi intinya sekali lagi kita semua harus bersatu padu untuk segera dapat lepas dari pandemi ini. Sekali lagi Maturnuun semuanya jaga kesehatan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.